Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibina Muhammadu wa'ala alihi wa s-safihi ajma'in amma ba'ala. Pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur hadirat Allah Azza wa Jalla. Pagi ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan satu pembahasan singkat tentang pemikiran Prof. H. M. Rashidi Almarhum terkait dengan bidang dakwah seperti yang diinginkan oleh Panitia. Walaupun saya sendiri sebenarnya tidak ahli di bidang dakwah itu. Dahulu pada waktu S1 saya belajar di dua fakultas, yaitu Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Fakultas Sastra Jurusan Pilsafat. Dan dua-duanya saya tempuh dengan baik. Dan studi pesafat sebenarnya lebih banyak daripada studi hukumnya. Tapi jarang-jarang diomongkan sehingga lebih banyak masyarakat melihat, wah Yusri pelajar hukum sebenarnya lebih banyak pelajar pesafat daripada pelajar hukumnya. Nah saya pertama kali mengenal Prof. H. M. Rashidi itu ketika saya masih SMP di kampung saya, kakek saya berlangganan majalah dari Medan, kalau tidak salah majalah perdoman masyarakat. Dan saya lihat ada majalah terbit pada tahun 1938, masih disimpan oleh kakek saya tahun 70-an ketika saya SMP itu. Dan disitu ada berita kecil menyebutkan bahwa seorang putra Indonesia berasal dari Mataram. Jadi istilah Jogja pada waktu itu, Mataram, namanya Rashidi, dan mendapat gelar BA dari Universitas Cairo. Itu menjadi berita pada tahun 1938 di sebuah majalah terbit di Medan. Majalah itu mungkin dipimpin oleh Pak Yunan Nasution dan Buya Hamka, kalau kita salah. Pak Luman yang paham betul mengenai majalah Panji Islam dan majalah perdoman masyarakat yang terbit di Medan pada tahun-tahun itu. Tapi itu hanya berita kecil. Kemudian saya tetap ingat dan ketika saya mulai kuliah di Universitas Indonesia, saya tertarik dengan kajian-kajian Islam dan ada seorang guru besar yang kemudian menunjukkan saya menjadi asistennya yaitu alam wakum Bapak Prof. Osman Ralibi. Dan dari Prof. Osman Ralibi lah saya diperkenalkan dengan banyak tokoh-tokoh yang lain, Bapak Muhammad Nasir, antara lain juga termasuklah Pak Pak M Rashidi yang satu hari diperkenalkan oleh Pak Osman Ralibi di Masjid Arif Rahman Hakim UI di Salemba. Prof. Rashidi memang mengajar mata kuliah lembaga-lembaga Islam di Fakultas Hukum UI dan juga di sebelah Fakultas Imo-Sosial dan Imo-Politik fisik. Di samping juga Prof. Rashidi mengajar hukum Islam. Sedangkan Pak Osman Ralibi waktu itu mengajar mata kuliah studia Islamika. Dan saya membantu beliau mengajar mata kuliah itu. Dan satu lagi mata kuliah yang agak serem kedengarannya. Mata kuliahnya judulnya Propaganda Politik dan Perang Kurasaraf. Political Propaganda and Psychological War. Itu yang diajar oleh Pak Osman Ralibi. Dan saya disuruh Pak Osman membaca buku-buku tulisannya Adolf Hitler dan tulisannya Joseph Goebbels. Dan kebetulan ada salah satu buku yang ditulis oleh Joseph Goebbels. Dan di situ ada tanda tangan dari Adolf Hitler yang diberikan kepada Pak Osman Ralibi ketika beliau belajar di Jerman pada tahun 1939. Dan beliau-beliau ini semua adalah sahabat. Pak Osman Ralibi pada waktu itu sempat belajar di Universitas Al-Azhar di Cairo. Sedangkan Pak Rashidi itu bukan Al-Azhar. Pak Rashidi itu belajar di Universitas Cairo. Jadi setelah beliau belajar di kampung halamannya di Kota Gede di Jogja di Sekolah Mualimin Muhammadiyah dan kemudian sekolah di Kwek School, Sekolah Guru Muhammadiyah. Jadi saya tidak tahu persis apakah sekolah Kwek Schoolnya Pak Rashidi itu sama dengan sekolahnya Pak Harto. Karena Pak Harto juga sekolah Kwek School Muhammadiyah di sekitar daerah itu juga, di Godean, sekitar Kota Gede di Yogyakarta itu. Dan tidak puas sekolah di situ, Pak Rashidi sempat minta izin pada orang tuanya yang belajar di Jawa Timur, dan peguru di Peguruan Al-Irshad. Dan di sana beliau diajar oleh seorang tokoh yang sangat terkenal, yaitu Sheikh Ahmad Sorkati. Pemimpin seorang pembaharu, mungkin beliau dari Afrika Utara, sekitar Tunisia atau Aja Zaire begitu. Bukan dari golongan Habaib, dari Sudan, Afrika Utara. Dan dari pendidikan ini kita melihat bahwa Pak Rashidi yang berasal dari kalangan abangan Jawa di Kota Gede, yang kultur masyarakatnya itu sangat alkulturatif antara Islam dan tradisi Jawa. Dan boleh dibilang secara zahiriah Islam, dan ada perhatian kepada Islam, tetapi kurang begitu mendalami dan mengamalkan Islam. Itu yang kita lihat dari keluarga Pak Rashidi. Dan saya tahu itu dari buku yang beliau berikan kepada saya, terbit sekitar tahun 1978, judulnya itu Mengapa Saya Tetap Memeluk Agama Islam. Jadi pada waktu itu beliau bercerita tentang sahabatnya yang bernama Sentral, yang diberi nama Sentral karena tertarik orang tuanya itu dengan gerakan Sentral Serikat Islam pada waktu tahun belasan. Dan anaknya diberi nama Sentral, dan anak itu karena sangat miskin di kampung, lalu diberi biasiswa oleh gereja Katolik dan menjadi dokter belakangan hari. Dan ketika bertemu, ternyata dokter Sentral itu sudah beragama Katolik. Dan Pak Rashidi menjelaskan, Mengapa Saya Tetap Memeluk Agama Islam. Itu tulisannya itu, dan menceritakan latar belakang kehidupan beliau di Kota Gede, yang sebetulnya masyarakatnya sangat sinkresis antara Islam dan kebatinan Jawa. dan Pak Rashidi lahir dari keluarga seperti itu, tapi disekolahkan ke sekolah Muhammadiyah, mungkin tidak punya pilihan, karena mungkin beliau bukan dari kalangan bangsawan, bukan juga dari kalangan priayi, sehingga tidak bisa menempuh pendidikan di sekolah Belanda atau gubernaman, sehingga beliau mengikuti pendidikan di HIS Muhammadiyah, dan kemudian di Quick School Muhammadiyah, dan kemudian belajar kepada di sekolahnya Al-Irshad di Jawa Timur, dan berguru dengan Syekh Ahmad Sukati. Bahkan secara guyon-guyon pada waktu itu, Pak Rashidi sambil ketawa-ketawa mengatakan sebenarnya nama beliau itu bukan Rashidi, nama beliau itu Karsidi sebenarnya, nama Jawa. Tapi selalu Syekh Ahmad Sukati itu bingung untuk menyebut nama Karsidi itu. Jadi Syekh Ahmad Sukati lah yang memanggil beliau itu Rashidi. Sejak itu maka namanya itu Resimillah Rashidi, dan belakangan ada nama Muhammad, jadi ditulislah namanya Muhammad Rashidi. Tapi ketika saya membaca pengumuman tentang pembentukan Kabinet Syahrir yang kedua, itu disebutkan di situ ada Menteri Agama Haji Rashidi PA. Jadi pada waktu itu seperti itulah nama beliau ditulis, dan saya tidak menemukan atau membaca tulisan-tulisan Pak Rashidi sejak beliau kembali dari Cairo dan kemudian aktif dalam dunia pendidikan, bahkan sedikit aktif di politik juga di Partai Islam Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Sukiman Yuyo Sanjoyo, dan kemudian juga sempat aktif di MIAI. Jadi Majelis Islam ala Indonesia yang kemudian berubah jadi Masyumi pada waktu zaman pendudukan Jepang. Tapi baru saya menemukan tulisan Pak Rashidi pada tahun 1956 ketika beliau sudah menjabat sebagai dita besar di Pakistan pada waktu itu, dalam buku yang diedit oleh Kenneth Morgan, judulnya Islam the Strike Puff, dan di dalamnya itu ada beberapa tulisan, ada tulisan-tulisan dari tokoh-tokoh dari Mesir, dari Cina bahkan, dari India-Pakistan, dan ada dua orang penulis dari Indonesia, yaitu pertama adalah Prof. Pangeran Aryo Hussein Jai Diningrad, dan kemudian adalah Dr. H. M. Rashidi. Di situ ditulis jabatannya sebagai dita besar Republik Indonesia untuk Pakistan. Nah, Pak Rashidi menulis satu artikel yang kami pada waktu itu mahasiswa Fakultas Hukum wajib membacanya, judulnya itu Unity in Diversity tentang Islam di Indonesia. Jadi ada kesatuan dan kemudian ada keragaman implementasi Islam dalam konteks masyarakat Indonesia. Nah, kalau kita melihat dari tulisan-tulisan Pak Rashidi ini dan latar belakang pendidikannya, yang menempuh pendidikan di sekolah, yang boleh dikatakan beraliran modern di HIS dan West School Muhammadiyah, sekolah Al-Irsan, dan sempat mengikuti penyesuaian ijazah di Mesir tingkat sekolah menengah, seperti guru dengan Syekh Tantori Johari. Pak Osman Ralibi bercerita banyak tentang saya, tentang Syekh Tantori Johari itu. Dan Pak Osman sempat diangkat oleh Profesor Tantori Johari sebagai asisten untuk mengajar tafsir pada Universitas Al-Azhar sekitar tahun 1936-1937. Pada waktu itu Pak Osman. Mungkin Pak Harun Setyon juga sekitar tahun-tahun itu belajar di Al-Azhar, tapi Pak Osman tidak begitu banyak cerita tentang Pak Harun Setyon, tapi bercerita tentang sahabatnya yang bernama Ismail Banda, seorang aktivis dari Jamiatul Wasliah, dan menjadi ketua perpindum di Mesir. Dan bersama-sama Pak Rashidi dengan Haji Agus Salim menghadap Raja Farouk untuk mendapat pengakuan Republik Indonesia. Dan kita ingat setelah diakui oleh Raja Farouk itu Pak Rashidi diangkat menjadi dubes untuk Mesir, dan rekannya ini Ismail Banda itu diangkat menjadi duta besar untuk Afganistan. Tetapi malang nasibnya bagi Ismail Banda itu dalam usia kira-kira 29 tahun pada waktu itu, beliau naik pesawat dari Teheran menuju Kabul, dan pesawatnya itu jatuh di perbatasan Iran-Afganistan, dan beliau itu gugur untuk melaksanakan tugas sebagai dubes RI untuk Afganistan. Saya pada waktu jadi Mensah Snek pernah mengusulkan agar Ismail Banda itu diberi gelar, paling tidak mendapat bintang Mahaputra. Dan saya bicara dengan Ali Alatas pada waktu itu, Ketua Wan Timpres, saya bilang, Pak Ali ini coba diajukan oleh DPU, saya Snek sudah mengajukan supaya diberikan gelar. Ismail Banda ini sangat berjasa bagi Republik. Tapi yang saya sangat mengherankan, Ali Alatas sendiri tidak kenal dengan Ismail Banda itu. Beliau menyebut, apa Ismail Al-Banjar, Pak Ismail? Bukan. Itu penulis saya bilang. Ismail Al-Banjar itu kalau tidak salah orang Bajar Masin ada banyak menulis dengan asabah fakih dan lain-lain. Tapi kalau ini Ismail Banda, dan sempat saya menghubungi Jamiatul Wasliah untuk diberi bahan-bahan, apakah sudah diberikan bintang Mahaputra untuk Ismail Banda itu. Tapi orang DPU jangankan yang belakang, karena Ali Alatas sendiri tidak ingat dengan beliau itu. Pak Rashidi menempuh pendidikan seperti itu. Pendidikan yang boleh dikatakan beraliran modern. Dan ketika datang ke Mesir pun sebenarnya beliau tidak masuk ke Universitas Al-Azhar. Kebanyakan orang datang ke sana belajar di Universitas Al-Azhar, termasuk Prof. Taharif Zakir yang juga dari Kota Gede, satu kampung halaman dengan Pak Rashidi. Tapi beliau menempuh ke pendidikan di Universitas Cairo. Jadi kira-kira kalau di Jakarta, mungkin banyak perbedaannya. Barangkali Al-Azhar itu sama dengan UI, dan barangkali Universitas Cairo itu kira-kira sama dengan UI. Kira-kira seperti itulah. Dan Pak Rashidi masuk ke fakultas yang baru dibuka pada waktu itu, yaitu fakultas agama dan filsafat. Dan mahasiswanya katanya hanya tujuh orang. Jadi sangat sedikit, dan hanya beberapa orang dosen yang berasal dari Mesir, dan sebagian besar dosen-dosennya adalah berasal dari Perancis. Dan seorang dosen Pak Rashidi itu seorang yang cukup dikenal dalam sejarah filsafat modern, Prof. Andre Lalande, dan mengajari Pak Rashidi logik di Universitas Al-Azhar itu. Dan beliau bukan di Universitas Cairo itu. Jadi sampai tamat tahun 1938, dan mendapat gelar BA dalam Filosofi, Pak Rashidi sebenarnya studi tentang filsafat. Satu hal yang untuk ukuran tahun itu, itu masih langka orang dari Indonesia ini mau belajar filsafat. Bahkan ingat saya, saya ketika jadi mahasiswa UI, dan mendaftar sebagai mahasiswa di jurusan filsafat di Pakultas Sastra UI pada waktu itu, bersama-sama dengan Kamurudin Sidayat, yang ingat saya. Dan satu orang lagi yang saya ingat adalah almarhum Sultan Ternate, almarhum Pak Sultan Muzaffar Shah, sosial kuliah filsafat. Saya sempat diajak ngomong oleh almarhum Profesor Daud Ali, dan Profesor Daud Ali mengatakan, mengapa Sudara Yusril kuliah di jurusan filsafat? Jadi beliau agak kurang setuju. Dan sempat saya bilang sama Osman Raliwi, Osman Raliwi ketawa. Kenapa Daud Ali tidak setuju? Sudara belajar filsafat. Dan ketika di satu hari saya datang ke Masjid Arif Rahman Hakim, dan pada waktu itu Pak Osman mengorganis calon-calon dosen agama Islam di UI dan dididik. Dan yang mengajar itu tiga orang. Pak Profesor Selamat Iman Santoso, Pak Rasidi, dan Pak Osman Raliwi. Dan Pak Rasidi mengajar filsafat kepada calon-calon dosen agama Islam, dan cerita sampai ketawa. Saya kuliah di jurusan filsafat, tapi saya tempat dimarain almarhum Pak Daud Ali. Pak Rasidi ketawa. Saya sendiri dokter filsafat, ketawa Pak Daud Ali marah-marah. Begitu jadi, itu sedikit cerita. Jadi memang banyak orang yang pada waktu itu berpikiran seperti itu. Jadi saya itu kalau datang ke pesantren, datang ke mana-mana, sering kali ini Yusril belajar di Pakultas Hukum UI, belajar hukum kafirnya Belanda. Oleh itu kamu belajar lagi di filsafat, ini kafir lagi. Jadi dua kali kafirnya. Jadi saya ini rupanya bukan belakangan ini saja dibilang murtad oleh secara politik. Tapi dulu pun saya sering juga di kafir-kafirkan orang. Sebelum saya nggak cuma belajar hukum Belanda saja. Tapi Pak Rasidi ini seseorang yang sebenarnya sangat mendorong saya untuk belajar filsafat waktu itu, sehingga saya agak kebingungan, ini ke mana saya mesti belajar. Pak Osman Rajwi bilang, saya akan ajar saudara Yusril itu kalam dan sejarah peradaban Islam. Pesafat itu belajar sama para Sidi saja. Kalau tasawuf, nanti saudara Yusril belajar itu sama kawan saya. Siapa saya bilang? Abu Bakar Aceh. Masih hidup pada waktu itu. Dan sempat saya belajar dengan beliau di Bendungan Hilir, dan belakangan saya sempat oleh Pak Osman juga diseluruh belajar usul fikih kepada Al-Makrum Prof. Ustadz Nur Asyik, menantu dari Tengku Daudbrecht dengan saya pada waktu itu. Jadi disuruh belajar-belajar seperti itu, tapi betul-betul formal itu Pak Rasidi mendorong untuk belajar filsafat di Pak Klasa Serawi. Dan di situ saya bertemu Pak Harun Nasution yang mengajar mata kuliah filsafat dan teologi Islam. Dan kemudian juga ada ahli filsafat Jawa, di situ Dr. Abdullah Cipto Prawiro dari Angku Negara Jogja, yang pendapat-pendapatnya itu berseberangan dengan pendapatnya Pak Rasidi mengenai kebatinan Jawa ini. Jadi kita lihat mungkin Pak Rasidi adalah orang Indonesia pertama yang memperoleh gelar akademik di bidang filsafat dari Cairo, dan kemudian pada tahun 1956 itu Pak Rasidi mempertahankan disertasinya di Universitas Albon juga di bidang filsafat dan menulis tentang kritik terhadap kitab Centini yang ditulis oleh Mengkunungkurung 4, kalau tidak salah. Dan itu merupakan salah satu kuncak dari pemikiran filsafat Jawa. Dan saya waktu di Paktas Sastrawi juga disuruh membaca kitab Centini itu, walaupun agak susah payah saya harus membaca kitab berbahasa Jawa. Dan ternyata di Jakarta ini lebih susah mencari guru bahasa Jawa daripada mencari guru bahasa Belanda. Kalau guru bahasa Belanda banyak, tapi mengajar bahasa Jawa, ya banyak orang bisa bahasa Jawa, tapi mengajar bahasa Jawa belum tentu bisa. Jadi sempat saya disuruh membaca buku-buku yang aneh-aneh, itu mulai dari Ulang Reh, Kitab Vedatama, Kitab Centini, bahkan sempat membaca kitab Gatolocco, Darmogandul, dan segala macam yang isinya itu sangat aneh-aneh, dan itu dikritik keras oleh Prof. Rasidi. Dan Pak Rasidi mengatakan kepada saya bahwa di Sorbonne, beliau berguru dengan seorang filosof Perancis yang banyak melakukan studi tentang pesawuf, yaitu Prof. Louis Machignon. Dan kalau tidak salah, Louis Machignon itu yang menjadi promotornya Pak Rasidi ketika beliau menulis disertasi bidang filsafat di Universitas Sorbonne pada tahun 1996 itu. Dan ini satu fenomena baru, seorang Muslim Indonesia dari Jogja yang kemudian menempuh studi di Mesir, bukan di Al-Azhar tapi di Cairo, dan dipelajari itu adalah filsafat bidang yang sangat baru. Di Mesir sendiri pun, seingat saya baru jamannya Syekh Muhammad Abduh baru dibuka kembali kuliah-kuliah filsafat di Universitas Al-Azhar, setelah sekian abad lamanya filsafat diharamkan untuk dibaca, karena kritik-kritik yang keras dari Imam Al-Ghazali dalam tahafatul falasifah, dan mungkin kritik yang walaupun belakangan dijawab oleh Ibn Rushd, dan sebagainya seperti itu. Nah, dari tulisan-tulisan Pak Rasidi ini cukup nampak beliau sebenarnya berada pada posisi yang di tengah menurut penilaian saya, memegang teguh apa yang ditegaskan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Lalu kemudian mempelajari kritisisme dari filsafat barat, dan kemudian meneropong realitas dari bagaimana Islam itu diterapkan dalam satu konteks kultur masyarakat tertentu. Jadi mungkin agak berbeda, mereka yang belajar di Al-Azhar itu belajar secara normatif, bagaimana misalnya pikir Islam, bagaimana sejarah pemikiran dalam kalam, dalam tafsir. Tapi mungkin pada waktu itu Al-Azhar kurang menekankan bagaimana studi empiris ketika Islam itu diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Dan kita sebenarnya lebih banyak orang Belanda yang mensuari ini dalam konteks orientalism, yang belakangan dikritik juga oleh kita sendiri. Dan seorang asisten dari Pak Osmondra Libi, saya kenal almarhum Pak Seminto, kalau tidak salah, kita menulis disertasi tentang Snook keburunya di Leiden, dan mengkritik orientalism itu khususnya yang dilakukan oleh Snook dan kawan-kawan, dan mengkritik metodologi mereka. Walaupun wajar saja metodologi dikritik, tapi sejarah kita menunjukkan bahwa studi Islam yang empiris di dunia dilakukan oleh orang Belanda dalam konteks orientalism, dan Inggris sebenarnya, dan Belanda lebih spesifik lagi, itu bukan orientalism tapi sudah namanya indologi, sudah spesifik tentang Indonesia mempelajari sejarah, budaya, bahasa, dan termasuk juga Islam di Indonesia, dan cukup banyak orang-orang Indonesia yang pada waktu itu disponsori oleh Belanda untuk mempelajari ini. Antara lain, yang pertama kali adalah guru kita juga, almarhum Profesor Prabowo Caroko, yang mendalami masalah ini di Leiden, dan anaknya waktu itu senior di Porto Sukungui, Profesor Purnadi Prabowo Caroko, yang kemudian juga seorang bangsawan dari Banten, Pak Husein Jai Diningrat, itu sangat ahli luar biasa dalam kajian-kajian Islam, walaupun politiknya itu agak-agak sedikit pro-Belanda, Pak Husein Jai Diningrat itu. Jadi agak berbeda dengan mereka yang belakangan belajar di McGill. Pak Husein Jai Diningrat berkali-kali juga mengemukakan kekecewaannya kepada saya pada waktu itu. Kenapa saya kirim yang muda-muda belajar di McGill, pulang kok jadi begini? Maksud saya itu bagian mereka itu belajar metodologi orientalisme itu dan mengkritik mereka. Bukan malah jadi pengikut mereka, itu ada kekecewaannya. Dan kita tahu Pak Husein Jai Diningrat pernah diangkat sebagai asosiat profesor di McGill University dalam Islamic Studies tahun-tahun 58, kalau tidak salah pada waktu itu. Dan belakangan tahun-tahun 60-an, tahun 70-an, beliau mengirim beberapa orang, termasuk dari UI juga, untuk belajar Islamic Studies di McGill kepada Prof. Charles Adams kalau tidak salah pada waktu itu. Nah, jadi beliau sebenarnya menempatkan diri pada posisi yang di tengah, memegang teguh pada Quran dan hadis, tapi tetap kritis terhadap pekembangan-pekembangan Islam dan bagaimana Islam itu dipahami, bagaimana Islam itu diterapkan di masyarakat. Dan tentu kritisisme beliau yang pertama itu ditujukan kepada lingkungan kultural beliau sendiri, yaitu masyarakat di Jawa, dan karena itu beliau banyak sekali membaca literatur-literatur klasik tentang kesafat dan kebatinan Jawa yang tidak banyak dibaca oleh orang lain. Ingat saya tahun-tahun 80-an ketika saya pada waktu itu anggota PP Muhammadiyah, jadi bolak-balik saya ke Jogja dengan Pak Almarhum Pak Jernawi Hadi Kusumo, dan saya keliling tokoh-tokoh buku di Jogja itu mencari buku kebatinan Jawa. Dan orang sana selalu ketawa, ini daerah Muhammadiyah, Pak. Bapak katanya, susah Bapak mau cari buku-buku kebatinan Jawa di sini. Dan sempat saya tanya kepada Pak Air Pak Rudin pada waktu itu, mengapa kita tidak melakukan studi terhadap kebatinan Jawa ini lebih mendalam. Kita ini lebih banyak amal daripada studi, kata Pak Air pada waktu itu. Dan saya kira ini sangat spesifik ke Indonesia, oleh karena kita ini sebenarnya berhadapan dengan satu realitas yang jauh lebih konkret dibandingkan dengan kaum muslimin yang ada di Timur Tengah maupun di India Pakistan. Jadi yang namanya kebatinan Jawa tidak ada di Timur Tengah. Dan kita tahu di Jawa ini benturan antara akidah Islam dengan kebatinan Jawa itu begitu kerasnya. Kalau di Sumatera, benturan di bidang akidah tidak begitu terasa. Tapi benturan di bidang hukum terjadi antara hukum adat dan hukum Islam di Sumatera Barat. Di Jawa pun benturan antara hukum Islam dan hukum adat terjadi. Sehingga dalam bidang monakahat dan faraid di Jawa, monakahat diterima dalam praktek kehidupan orang Jawa. Kalau kawin itu panggil penghulu secara Islam, tapi hukum faraid, hukum keluarisan Islam di Jawa ditolak. Makanya gunung ini di Jawa dibagi sepikul dan segendongan. Tidak dibagi menurut kaedah-kaedah hukum faraid. Benturan seperti ini itu tidak dipahami oleh orang di Timur Tengah, karena tidak ada kasus seperti itu. Saya ingat sekali kuliah-kuliah dari Prof. Hazirin mengatakan, dan dia bilang, andai kata para pendiri mazhab itu sempat datang ke Indonesia, dan mereka mempelajari sistem kekerabatan. Di Indonesia inilah satu-satunya negara tempat di mana sistem patrilinil, sistem matrilinil, dan sistem bilateral itu ada. Sistem patrilinil pada orang Batak, sistem bilateral pada orang Melayu dan orang Jawa, dan sistem matrilinil ada pada orang Minangkabau. Tidak ada di Timur Tengah. Orang Timur Tengah semua patriahat dan patrilinil, kecuali orang Syiah, yang sedikit mazhab Ja'fari ada menyimpangkan, menarik garis dari keturunan ibu. Kalau tidak seperti itu, Nabi Muhammad SAW dalam hukum adat namanya mati punah, Nabi Muhammad SAW meninggal tanpa meninggalkan keturunan. Karena Rasulullah hanya punya anak Fatimah, dan Fatimah binti Muhammad. Tapi anak Fatimah itu binti Ali bin Abi Talib, bukan keturunannya Muhammad. Jadi kalau Nabi Muhammad itu misalnya, ini minta maaf, misalnya maganya lubis begitu. Tapi Fatimah lubis. Tapi ketika kawin lagi mungkin serigar begitu. Anaknya jadi serigar semua, tidak jadi lubis seperti itu. Jadi orang Syiah mengatakan, tidak, ditarik dari Fatimah. Dan itu hanya orang Syiah. Tapi semua mazhab fikih halus sunnah pajama'ah menolak bilateral dan menolak sistem kekerabatan matrilinil, apalagi seperti yang dikenal oleh masyarakat Minangkabau. Begitu juga misalnya tentang komunisme. Ketika saya datang ke Universitas Punjab di Lahore tahun 1980-an, saya agak kaget-kaget. Karena di depan Universitas Punjab itu pasar, Anak Kali Market di situ, dan di tipe jalan di kaki lima itu buku-buku komunis dijual. Buku Karl Marx, buku Engels, buku Lenin, Stalin. Jadi saya bilang sama teman saya, ini kalau di negeri saya punya buku begini, itu langsung masuk penjara. Zaman itu, punya buku begitu itu langsung ditangkap sama Pak Domo, ditangkap sama Kok Kantip tahun-tahun 1980-an. Tapi di Pakistan, buku itu dijual di tepi jalan. Dan saya tanya, kenapa ini dijual? Dia bilang orang Pakistan tidak tertarik sama komunis, dan tidak ada pengaruh komunis di Pakistan. Jadi ketika saya membaca tulisannya Said Abu'ala Maududi, dan pada waktu itu saya menulis disertasi ilmu politik, membandingkan antara ideologi masyumi dan ideologi Jemaat Islami Pakistan, saya bilang, Maududi menulis buku tentang Islam menentang komunisme, itu tidak empiris, itu abstrak. Karena tidak ada orang Pakistan yang komunis. Beda dengan kita di sini. Saya di kampung saya, di Kolobelitung, Bapak saya ketua cabang masyumi, ketua PKI, itu DN Aidid, orang sekampung kita. Di belakang rumah saya, itu Wakidi, orang Jawa, itu ketua PKI Kabupaten Belitung. Tetangga saya di depan, Muazzin, namanya Kamaruddin, ketua pemuda raya. Untung saja waktu G30S itu, Komandan Kodim menyelamatkan keluarga saya, kalau nggak habis keluarga kami dibunuh semua sama PKI-PKI itu. Kita berhadapan langsung dengan komunis itu nyata. Jadi kalau 1 Mei PKI itu pawai, di depan rumah saya, dilemparin batu, burjuis, kapitalis. Kenapa? Saya ketua ngasumi, dan di depan rumah itu ada lambang bulan bintang. Saya masih umur 4 tahun, sampai tahun 1960, masih ada lambang bulan bintang di depan rumah. Lalu dilemparin sama PKI. Orang Pakistan tidak punya pengalaman menghadapi komunisme. Kita itu empiris menghadapi hal-hal seperti ini. Orang jaman Islami bicara komunis hanya teori. Kami di Indonesia menghadapi PKI itu nyata. Ya, satu kekuatan real. Dan Pak Nasir berdebat dengan Aidit di Parlemen. Keisa Ansari juga berdebat panjang di Konstituante dan sebagainya. Jadi Pak Rasidi ketika menulis tentang mengkritik lingkungan sekitarnya, apa yang dihadapi Pak Rasidi di Kota Gede? Masyarakat Jawa. Keyakinan keagamaan tradisional Jawa. Dan karena itu, itu yang di studi oleh Pak Rasidi. Tidak banyak mau di studi oleh tokoh-tokoh yang lain. Saya kira tokoh-tokoh NU juga tidak mau membaca kitab-kitab Jawa ini. Muhammadiyah apa lagi? Pak Rasidi unik. Anak muda tertarik membaca kitab-kitab Jawa itu, sampai pada akhirnya beliau menulis disertasi doktor tentang kitab sentini. Dan ketika rame-rame aliran kepercayaan tahun 1978, Pak Rasidi yang mengkritik kebatinan Jawa itu. Dan ada bukunya, kritik kebatinan Jawa, dan sebagian besar tulisan-tulisan Bu Yahemka ketika juga menanggapi aliran kepercayaan, itu merujuk kepada tulisan-tulisannya Pak Rasidi. Baru belakangan kita tahu di Jogja mungkin juga ada Dr. Simo menulis disertasi tentang kebatinan Jawa, membahas tentang rombok Orsido. Tapi belakangan mungkin di Jogja, mungkin juga di UIN, di tempat-tempat lain juga sudah mulai banyak studi terhadap pemikiran Islam ketika dia berbenturan dengan peradaban Jawa ini. Jadi Pak Rasidi pada waktu itu sebenarnya berupaya untuk memforifikasi Islam, memurnikan Islam ketika berhadapan dengan kebatinan Jawa, dan karena itu kritiknya sangat keras. Walaupun seperti tadi saya katakan, guru saya di Pak Kota Sastra Dr. Abdullah Sito Prabiro, itu bangsawan dari Mangku Negoro yang membela filsafat Jawa dan agak berseberangan terdapat dengan Pak Rasidi. Jadi saya jadi muridnya ya biasalah. Bu guru dengan orang yang berbeda-beda pendapat. Saya pernah jadi muridnya Profesor Setan Takdir Alishabana dalam bidang filsafat kebudayaan. Tapi juga saya ikut Pak Nansir, lama sekali Pak Lukman tahu persis begitu, dan saya dapat membandingkan sebenarnya pikiran Pak Nansir dengan pikiran Pak Setan Takdir itu jauh sekali berbeda. Bahkan sempat saya mengalami pemikiran Pak Nansir dengan pemikirannya Pak Dr. Abu Hanifah, walaupun sama-sama Masyumi. Itu juga pikirannya kadang-kadang benturan juga, satu dengan yang lain. Nah, dalam konteks seperti inilah, maka Pak Rasidi terus mengamati pekembangan pemikiran Islam ini, tidak hanya mengkritik filsafat Jawa, tapi juga pengalaman beliau. Beliau belajar di Paris dan mengajar di McGill, dan sempat juga sebagai direktur dari Islamic Center di Washington. Beliau mengamati betul bagaimana studi Islam yang dilakukan di dunia barat. Dan itulah salah satu kekecewaan beliau juga adalah ketika membaca tulisan-tulisannya Pak Harun Nasution. Ketika Pak Harun sudah pulang dari McGill, dan kemudian menjadi rektor EIN, Syarif Hidayatullah pada waktu itu, dan menulis buku-buku yang bukunya itu pun disuruh Pak Harun yang saya baca di Pakur Tasasar Jawa Prisafat, Islam ditinggalkan dari berbagai aspeknya. Dan salah satu yang menjadi kritik keras Pak Rasidi terhadap karya Pak Harun Nasution itu adalah tentang tasawuf Islam, yang oleh Pak Harun disebut mistisisme Islam. Dan ini kalau kita baca, memang agak jauh perbedaan antara Pak Rasidi dengan Pak Harun mengenai tasawuf ini. Dan saya kira dalam sejarah pemikiran Islam memang tasawuf itu menjadi kontroversi. Anda mengatakan apakah tasawuf ini berasal dari ajaran Islam didasarkan pada Quran dan Sunnah, atau tasawuf ini datang dari luar, yang kemudian diadopt oleh Islam. Apakah tasawuf ini dari Yunani, apakah dari Persia, apakah dari Kristen, apakah dari kelompok-kelompok spiritualisnya Yahudi, dan sekelah macam. Dan itu jadi perdebatan yang tidak pernah berhenti dalam sejarah dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau saya membaca tulisannya Pak Abu Bakaran Aceh, mengatakan bahwa tasawuf itu orijit berasal dari Islam dengan dasar bahwa kita ini disuruh mahabbah, mencintai Allah, takarub illallah, sudah sedasarkan sesuatu ada. Bagaimana cara mendekatkan diri itu? Lebih daripada yang dipraktikan oleh kaum awam, hanya sholat, puasa, dan lain-lain. Tapi lebih daripada itu untuk melakukan takarub illallah, sampai pada hulul, sampai kepada yang lebih tinggi lagi, yang sangat kontroversial, konsep tentang wih kata wujud, atau menunggaling kaulogustinya di Jawa ini. Jadi Pak Harun memang mengatakan tasawuf bersumber dari Islam, Pak Residi menolak hal itu. Pak Residi mengatakan bahwa tasawuf itu sebenarnya tidak bersumber dari Islam, tapi berusaha untuk mendapatkan justifikasi dan dikrimasi dari Islam. Mungkin kalau kita... Saya minta maaf, Pak Lukman ini tiba-tiba saya suruh ngomong Pak Residi, di rumah saya ini celakanya nggak ada buku. Buku-buku itu semua saya simpan di kantor, ditata oleh perpusakaan. Jadi untuk menyampaikan risalah pagi ini, saya sama sekali nggak baca buku di mata-mata, didasarkan kepada apa yang saya ingat, dan apa yang pernah saya baca tentang Pak Residi. Tapi sebelum Pak Residi melakukan koreksi-koreksi yang banyak menjadi pengamatan di kemudian hari, koreksi terhadap Pak Harun, kritik terhadap seorang pastor, AMB Pranaka, kalau tidak salah, dan kemudian juga yang sangat banyak dibaca anak-anak HMB belakang, itu kritik terhadap koreksi terhadap Pak Prof. Majid tentang sekularisasi, sekularisme, dan sebagainya. Dan itu buku-buku ketika kami mahasiswa memang disuruh baca oleh Pak Rasidi sendiri, baik tulisannya Pak Nocolis, maupun tulisannya Pak Rasidi sendiri. dan memang banyak polemik, saya sendiri juga pernah berpolemik dengan Pak Nocolis pada tahun 1989, tidak salah, tapi belakangan saya melihat Pak Nocolis jauh sekali berubah ketika beliau pulang dari Chicago, sudah agak tua, pikirannya sangat matang, dan saya pada waktu itu tidak melihat lagi ada sesuatu yang berbeda antara Pak Rasidi dengan Pak Nocolis Majid, karena Pak Nocolis juga sangat jauh berubah setelah berguru dengan Pak Fazul Rahman di Chicago. Pak Nasir pernah pada waktu itu menyarankan supaya saya berguru sama Pak Fazul Rahman, tapi sayang pada waktu itu saya datang ke Amerika Serikat yang tidak ada duit, jadi saya pulang lagi ke sini. Walaupun saya mendaftar di Cornell pada waktu itu, bukan mendaftar di Chicago. Jadi, jauh sebelum polemik-polemik ini, ada buku yang sangat menarik yang ditulis oleh Pak Rasidi. Ingat saya, sekitar tahun 1964-1965 buku itu ditulis. Buku itu masih ada di kantor saya, saya simpan. Buku yang aslinya, judulnya Islam dan Sosialisme, dan Islam Menentang Komunisme. Itu buku yang kita sempat diskusikan panjang pada waktu mahasiswa, dan ditulis Pak Rasidi ketika menjelang akhir dari pengaruh komunis, Indonesia setelah G30-1965 itu, dan sangat layak untuk kita baca, dan beliau membaca kepada sumber-sumber aslinya dari tulisan-tulisan Mark dan Angels, walaupun tulisan itu lebih kepada persafatnya daripada kepada prakteknya. Walaupun kita tahu komunis tidaklah terbatas kepada apa yang ditulis oleh Mark dan Angels, tapi juga kira-kira komunis itu masyarakatnya banyak juga. Saya dulu pernah mau menulis desertasi doktor di bidang filsafat, mau menulis tentang DN Aidit mulanya, tapi bahwa sampai ini kalau menulis beliau ini rame. Karena Aidit itu menulis 13 jilid buku, sudah kayak tulisannya Arnold Twinby tentang sejarah, itu judulnya pokok-pokok revolusi Indonesia. Dan kira-kiranya Aidit itu sudah seorang mustahid fil mazhab dalam komunis ini, karena dia sudah ada pemikiran tentang komunisme di Indonesia. Aidit mengatakan bahwa Mark itu keliru, kalau mengatakan bahwa kaum proletar itu adalah orang yang tidak punya apa-apa, kecuali tenaganya saja. Kata Aidit, semiskin-miskin petani Jawa, mereka masih punya arit alat produksi untuk bekerja. Jadi sebenarnya teori Mark itu tidak sepenuhnya bisa diterapkan di Jawa. Aidit ini orang sekampung saya, dan kenal baik dengan bapak saya, keluarga kami dan keluarga mereka itu secara keluarga baik-baik saja. Secara ideologi itu tidak bisa ketemu. Selalu saja Bapak namanya beda. Selalu beda pendapat. Walaupun Bapak Aidit itu sendiri itu mendirikan Masyumi di Beritung pada tahun 1947. Mengubah sekolah Nurul Islam itu menjadi cabang Masyumi di Beritung. Pendirinya itu adalah Bapak Aidit. Jadi bapak dari Pak Ahmad di Panasantara Aidit ini. Jadi keluarganya itu mengandalkan PKI, ada yang Masyumi juga. Jadi kritik-kritik ini sangat penting, sangat bahagia untuk kita mempelajari. Bagaimana cara Pak Rashidi itu mempertahankan Islam, kemurnian Islam yang didasarkan pada Quran dan Sunnah, dan kemudian bagaimana membersihkan pemikiran-pemikiran, baik yang ditulis oleh kalangan Islam sendiri seperti Tasawuf, apa yang lagi ditulis oleh tokoh-tokoh kebatinan Jawa, dan juga kritik terhadap metode yang dilakukan oleh dulunya dibilang Orientalism, kalau sekarang mungkin Islamic Studies atau Islamist, karena pusat-pusat studi Islam juga sudah jauh berubah dibandingkan dengan Orientalism zamannya. para Sidi membaca tulisan-tulisan Senohul Gurunya itu, dan ketika beliau dikukuhkan sebagai guru besar di Fakultas Hukum UI, dalam pidato guru besarnya itu, beliau menyebutkan tokoh-tokoh yang mempengaruhi pemikiran beliau, yang disebut Syah Amal Syurkati, tapi juga mengatakan beliau sempat berburu walaupun tidak langsung kepada Senohul Gurunya, terutama bukunya itu, itu kumpulan tulisan yang membahas tentang Islam di Nusantara ini. Jadi dibaca, dipelajari, tapi juga dipritik. Dan saya kira itu metode yang betul dan kepada saya pun diajari seperti itu. Jadi Pak Osman maupun Pak Arsimana selalu-selalu membaca buku-buku, baca saja buku-buku di situ, jangan takut. Dan saya baca, pada waktu tahun-tahun 70-80 itu Pak Osman Rallibi, termasuk salah seorang yang oleh Kodam Jaya, itu diberi izin untuk menyimpan buku-buku komunis. Jadi saya sempat baca begitu banyak buku-buku komunis, tapi tidak membuat saya jadi komunis. Makanya ketika ada revolusi Iran, saya hiran terlalu banyak anak-anak ngaku-ngaku jadi Syiah. Kamu baru baca buku Syiah, 2-3 biji, lalu sudah jadi Syiah, gimana ceritanya? Saya bilang, saya sudah kenyang macam buku komunis, sampai hari ini saya nggak jadi PKI. Jadi penting kita mempelajari mereka, tapi kita dengan satu starting point seperti yang Pak Rasidi itu. Dia komit kepada Islam, dia yakin Quran dan Sunnah itu perdomaan abadi. Bisa saja orang menulis lain, bisa juga menerapkan lain, tapi tetap harus ada yang melakukan koreksi kalau terjadi penyimpangan-penyimpangan. Walaupun mungkin setelah jauh belakangan hari berlalu, kita evolusi kembali. Sama seperti kita membaca kritik dari Ibnu Rush terhadap Imam Ghazali. Itu tidak polemik langsung, karena ada jarak lebih dari satu abad antara hidupnya Imam Ghazali dengan tahafud yang ditulis oleh Ibnu Rush mengkritik tahafud falasifahnya Imam Ghazali. Tapi kalau kita evaluasi belakangan itu sebenarnya ada titik-titik lemah juga daripada tulisan-tulisannya Ibnu Rush ketika mengkritik pikiran Ghazali. Mungkin sekarang kalau kita membaca kritik dari Pak Rasidi terhadap Pak Nurkulis Majid, di samping juga perdebatan semantik sebetulnya antara sekularisme, sekular dan sekularisasi. Jadi itu yang menjadi polemik pada waktu itu karena Pak Nurkulis mengatakan bahwa Tauhid itu adalah sekularisasi secara besar-besaran. Karena la ilaha illallah, yang dipertuhankan Tuhannya Allah, selainnya itu, ya is mundane di dunia saja, dan kita jadi rasional. Tidak terlalu ekstrim sebenarnya pikiran-pikiran itu, tapi Rasidi menganggap bahwa sekularisasi adalah pelaksanaan daripada sekularisme, dan sekularisme itu memang tidak dapat diterima dalam pemikiran Islam. Jadi harus ada evaluasi kembali. Dan saya kira sudah banyak desertasi dibuat di UIN atau di tempat-tempat lain membahas polemik Pak Rasidi dengan Pak Nansir tentang sekularisasi itu, termasuk juga kritik dari Pak Kamal Hassan dari Malaysia, tapi kritiknya lebih kepada literatur yang digunakan Pak Rasidi. Karena Pak Rasidi itu mengutipnya email Dukain. Dan saya kira saya nggak bisa salahkan apa-apa, karena Pak Rasidi itu ilmunya bersafat. Kalau Kamal Hassan itu memang di Kolombia dia ilmunya sosiologi. Jadi, perkembangan sosiologi itu diikuti oleh Kamal. Dia menganggap tulisan Dukain sudah berbeda. Tahun-tahun 80-an itu orang sudah belajar strukturalisme dan takut parson, sekalang macam. Udah nggak baca lagi email Dukain. Jadi saya bisa memaklumi, saya kira kadang-kadang ini penyakit ilmuwan juga. Makin spesialis, dia makin jumut juga. Makin kurang mengerti ilmu yang lain. Jadi karena itu, para teman-teman jangan terpaku pada satu ilmu saja. Jadi kalau terpaku pada satu ilmu, lama-lama jadi jumut juga. Jadi dokter, gitu juga. Ilmunya itu apapun, saya lagi sakit kepala. Itu katanya dikasih opat, padahal orang itu nggak punya duit. Itu saja masalahnya, jadi sakit kepala. Orang nggak punya duit sakit kepala itu nggak bisa. Nalarnya dokter, nggak ada di situ. Jadi makin pintar orang, kadang-kadang makin jumut juga. Jadi saya kira inilah yang dapat saya sampaikan sekedar pengantar untuk mendalami Pak Presidi. Mungkin di lain waktu, kalau pandemi sudah berakhir, maka saya bisa ke kantor, saya baca kembali. Mungkin bisa menulis topik-topik tertentu dari pemikiran Pak Presidi. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.